Halo, saya Anissa Nispihani. Saya komikus dari Samarinda. Halo, nama saya Francisca Idlir. Perkenalkan, nama saya Suryo. Nama saya Is Juniarto. Saya komikus. Saat ini saya sudah berkeluarga. Sebenarnya kalau dibilang suka komik, sebenarnya sudah sejak SD ya. Wah, gambarnya lucu. Saya ikutin, sambil saya ikutin. Wah, lama-lama kok seneng ya sama komik. Akhirnya saya bikin. Dulu awal-awal tuh gak bisa make up sama sekali. Jadi pergi event ya buka polosan aja, wiki berantakan. Ketika saya menggabar, buat saya itu adalah hal yang magical, ajaib. Dari situ muncul ya bisa dibilang passion yang sebenarnya dari saya. Bahwa emang komik is my life itu. Kadang sih kalau misalnya sudah berganti kostum, kadang kita jadi seperti orang lain. Misalnya kayak karakter neon. Kan itu ceria-ceria banget kan? Hai, aku Reong. Kalau misalnya aku sendiri, ya... Hai, aku Adeline. Yang gak enak itu dari Kalimantan. Dalam seminggu tuh bisa sampai tiga kali yang namanya mati lampu. Jadi kalau sudah mati lampu gak bisa ngapa-ngapain. Paling cuma gambar manual. Sedangkan saya ngerjain dalam bentuk digital. Jadi nunggu lampu nyala, ya mau gak mau, nunggu. Misalnya ditahan di bejok kai week-nya. Atau misalnya penjaya tetelat. Terus eventnya tinggal seminggu lagi. Itu udah paling... Kenapa? Kenapa? Yang sempat ditentang orang tua juga. Yang kata orang tua ngapain sih jadi komikus gitu kan? Ya karena kalau misalnya udah punya satu forte kemampuan di situ. Terus akhirnya gak dipakai. Cuma karena ke daun atau semacamnya ya itu sama aja yang nyanyain. Apa yang udah kita punya sih. Kenapa saya mengajar ilustrasi dan komik? Karena saya percaya bahwa dalam mengajar, saya juga belajar. Industri komik gak bakal mati. Kenapa? Karena ya kita-kita bergerak dalam industri ini. Kita alasan kita ngerjain ini simple. Karena kita cinta komik. Karena saya bekerja atau membuat komiknya itu di rumah. It's a dream come true. Jadi saya membuat karya yang saya sukai dan juga dekatan keluarga. Berani mencoba aja. Yang penting kita terus maju. Dan berani mencoba. Pokoknya gue berani mencoba. Jadi buat yang teman-teman yang pengen jadi komikus, itu harus berani mencoba. Kalian tuh harus bisa.